Intro Sedikit mohon izin, cabrang tadi ngomong tentang game plan tadi ya Tentang game plan apa? Tentang aturan main, aturan main The rule of the game Jadi gini loh mas, kan semua ada rule of the gamenya Rule apa ya, apa jenis berapa? Aturan main Jadi apakah rumah tangga ada aturan mainnya? Orang jualan ada aturan mainnya? Apa menang negoro? Nah Allah menawarkan aturan main dagang tadi itu Nah Anda sekarang tahu ya, Anda mengalami pilpres hari ini Dan Anda tidak ada masalah dengan semua itu Nah Anda juga sekarang tahu kemarin kejadiannya adalah bahwa Dua capres itu oleh Allah tidak diizinkan untuk ketemu saya di Gatibiro Sudah direncanakan sampai yang satu empat kali, yang satu tiga kali Dan ada pertemuan terakhir di Cibubur, Depok, Jakarta Tapi juga oleh Allah digagalkan Saya tidak tahu maknanya, tapi saya mengikut-ngikut saja Karena saya tidak pernah menolak, saya tidak pernah menerima Pokoknya terserah Allah Kalau engkau diterima, Allah yang menerima Kalau Allah yang menolak, kalau engkau ditolak, Allah yang menolak Aku oke saja Karena saya mengayomi dan menghormati mereka semua Tapi kenapa saya tidak nyapres? Kenapa saya tidak nyalek? Kenapa saya tidak menjadi pejabat? Kenapa saya tidak menjadi menteri? Karena saya tidak sepaham dengan aturan main Republik Indonesia Silahkan mas ya Jadi orang menukui, orang menukui Indonesia Orang menukui pemerintah, orang menukui pemimpin Orang menukui, saya tidak mengecam, saya tidak berontak Aku mengewangi rakyatmu Ini merupakan sumbangan untuk masa depan Setelah kalian berdua nanti selesai jadi presiden Muka-muka nanti 2024-2025 Anda sudah mulai berperan Dengan cara pengelolaan negara yang lebih baik dibanding yang sekarang Selebihnya saya tidak ada urusan dengan persaingan Tidak ada urusan dengan kekuasaan Saya hanya mengikut apa yang Allah perjalankan pada hidup saya Min al-majitil haram, min al-majitil aqsa Alladhi barokna haulahu linuriahu min ayatina Gitu ya Pekan Pak Muzamil tadi ngomong Anda tidak bisa mikroj Isra apa mikroj tadi Pak? Mikroj Kalau ngomong ini dikit mas Yang diizinkan berisra mikroj itu Nabi Muhammad Boleh lainnya? Mungkin tidak Anda bermikroj? Mungkin ya Asyik Bahwa kita ternyata belum mengalami ya enggak apa-apa Tapi kita punya loh Terus untuk apa dipamer-pamerkan ke kita soal Israq Mikroj Kalau kita sendiri tidak? Kan kita disuruh mengikuti jejaknya Rasulullah Siapa tahu mungkin bentuknya Israq Mikroj itu bermacam-macam Dan yang bisa dicapai oleh tingkat software Dan tingkat softwarenya Rasulullah beda dengan yang bisa kita capai Tapi sesungguhnya semua adalah Israq Mikroj Hidup kita adalah Israq Kita ulang-alik dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kemarin terbakar bersamaan dengan Notre Dame di Perancis Yang dimaknai macam-macam dan kita belum memaknainya dan mungkin tidak perlu memaknainya Itu ya teman sekalian Bismillah Sekarang ini peringatan dari nenek-nenek kita Kakek moyang kita Manpaman Singguyan Jaran Ini peringatan jangan sampai bangsa Indonesia kehilangan katoknya Jangan sampai kehilangan pakaiannya Jangan sampai kehilangan dodotnya Supaya nanti tetap bisa sebo menggosori Supaya masa depan bisa kita tempuh dengan martabat dan harga diri Yang setinggi-tinggi sebagai bangsa Indonesia dan umat manusia Amin 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 Kemudian diteruskan Mbak Nia nanti selawat Madura Dan dipuncai oleh Mas Doni Laisa Kamisli Syaiun Walamiyakullahu kufwanakat Bahasa Inggrisnya Nothing compares to you Terima kasih. 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 Terima kasih.